Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumadi Pada tahun 1275 Masehi Kertanegara Raja Singosari Mengirim pasukan untuk menaklukkan Kerajaan Dermasraya di Pulau Sumatra Pengiriman pasukan ini Terkenal dengan sebutan ekspedisi Pamalayu Baik negara Kertagama Ataupun Pararaton Sama sekali tidak menyebutkan Siapa nama komandan dari ekspedisi ini Kidung Panji Wijaya Krama Menyebutkan nama komandan ekspedisi Pamalayu tersebut Yaitu Mahisa Anabrang Yang artinya ialah Kerbau yang menyeberang Terdapat kemungkinan Bahwa ini bukan nama asli Atau pengarang Kidung tersebut Juga tidak mengetahui dengan pasti Siapa nama asli sang komandan Ekspedisi Pamalayu yang dipimpin Mahisa Anabrang Memperoleh keberhasilan Negara Kertagama mencatat Melayu masuk ke dalam daftar wilayah Singosari Selain Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura Pasukan Pamalayu kembali ke Jawa pada tahun 1293 Masehi Dengan membawa dua orang putri bernama Dara Jingga dan Dara Petak Semula untuk dipersembahkan kepada Kertanegara Namun Kertanegara telah tewas setahun sebelumnya Akibat pemberontakan Jaya Katwang Kemudian menantu Kertanegara Yang bernama Radenwijaya Telah berhasil mengalahkan Jaya Katwang Dan mendirikan kerajaan Majapahit Sehingga ia yang menerima persembahan tersebut Identifikasi Kebo Anabrang dengan Adwaya Brahma Mahisa Anabrang kembali ke Jawa pada tahun 1293 Masehi Dengan membawa dua orang putri Melayu Bernama Darah Jingga dan Darah Petak Menurut para Raton Radenwijaya mengambil Darah Petak sebagai istri Dan menyerahkan Darah Jingga kepada seorang dewa Atau Syira Alaki Dewa Yang berarti seorang bangsawan Darah Jingga kemudian melahirkan seorang putra Bernama Tuan Janaka Yang kemudian menjadi Raja Melayu bergelar Mantrolot Warmadewa Bila nama ini adalah nama lain dari Aditya Warman Yang memang kemudian menjadi Raja di Sumatera Maka dapat dianggap bahwa Aditya Warman adalah anak dari Darah Jingga Nama ayah Aditya Warman adalah Adwaya Warman Menurut Prasasti Kuburacu atau Adwaya Wajah Menurut Prasasti Bukit Gomba Gelar yang hampir serupa ialah Dia Adwaya Brahma yang terdapat dalam Prasasti Padang Roco Sebagai salah seorang pegawai arca Among Pasa yang dibawa ke Sumatera tahun 1286 Masehi Tertulis dalam Prasasti bahwa Adwaya Brahma Yang menjabat rakyat mahamantri Suatu jabatan tinggi bagi bangsawan kerabat raja Demikianlah terdapat anggapan bahwa Tokoh Adwaya Brahma adalah tokoh yang sama dengan Mahisa Anabrang Komandan Pak Malayu Mahisa Anabrang adalah pahlawan penakluk Malayu Sehingga cukup wajar bila Radenwijaya menyerahkan darah jingga Kepadanya sebagai hadiah atau penghargaan Identifikasi Kebu Anabrang dengan Indra Warman Menurut sumber lain dari Batak Nama Komandan Pasukan Singosari yang dikirim untuk menaklukkan Sumatera adalah Indra Warman Tokoh ini kemudian menolak mengakui kedaulatan Majapahit sebagai kelanjutan Singosari Indra Warman kemudian mendirikan Kerajaan Silo di Simalunggun Pada tahun 1339 Masehi Datang Pasukan Majapahit ditampingi Aditya Warman Dalam rangka pelaksanaan Sumpah Palapa Aditya Warman sebagai wakil Raja Majapahit berhasil menaklukkan Silo Indra Warman diberitakan tewas oleh serangan tersebut Menurut legenda Indra Warman tidak pernah kembali ke Jawa Sehingga sulit untuk menyamakan dengan tokoh Maisa Anabrang Yang kembali ke Jawa pada tahun 1293 Masehi Masehi